Jadi, izinkan saya dari akademisi, nama saya Dibu Rabah Sariah. Institusi tempat saya bekerja adalah Universitas Tarumanagara, Jakarta, dan juga kebetulan saya adalah psikolog klinis, dengan kekhususan memang di anak dan remaja. Serta juga saat ini memang menduduki posisi sekretaris program studi Jenjang Sarjana, Fakultas Psikologi Untar. Saya ingin menelisik lebih lanjut hasil-hasil, apa yang didapat sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku judi pada anak. Karena izin menambahkan ketika kita kenal faktor-faktor yang membuat anak berpotensi menampilkan perilaku judi online, kita bisa melakukan tindakan preventif agar perilaku itu tidak semakin banyak jumlahnya. Nah, izin untuk memaparkan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil-hasil riset yang sudah dilakukan. Ijin slide selanjutnya. Jadi memang saya juga menyikapi saat ini dan ikut juga melihat bahwa di Indonesia saat ini saya melihat dari beragam media Republika Tahun 2023 mengatakan bahwa fenomena judi online kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga dilakukan oleh kalangan remaja, bahkan yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Tentu ini mirip sekali ya Bapak Ibu. Dan juga didapatkan informasi penetrasi pengguna internet di Indonesia itu mencapai 78,19 persen tahun 2023. Sebuah angka yang fantastis menurut saya di mana penetrasi internet tertinggi itu ternyata berada pada kelompok remaja usia 13 sampai 18 tahun, sebesar 98,20 persen sumber dari APJII tahun 2023. Nah, izinkan saya meng-highlight bahwa 13 sampai dengan 18 tahun itu memang usia perkembangan remaja, di mana kalau dilihat mulai start dari 10 sampai dengan berakhir di 22 tahun, kurang lebih itu batasan usianya. Tapi kalau menurut undang-undang di Indonesia, anak itu disebutkan adalah sebelum usia 18 tahun bahkan yang masih berada di dalam kandungan. Jadi dilihat di sini bahwa, wah ternyata populasi pengguna internet itu adalah yang sebetulnya mereka sudah diberikan gadget lebih awal oleh orang tua. Ini sesuatu yang juga perlu kita lihat, kapan seorang anak mendapatkan gadget. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita lihat juga. Jangan-jangan perlu nanti ada sebuah edukasi, kapan sebaiknya anak memiliki gadget atau gaweknya sendiri. Nah, pada fase remaja ini kita semua sama-sama tahu bahwa ada kecenderungan, remaja itu menunjukkan berlaku impulsif. Mereka bertindak tanpa perencanaan dan belum mampu memikirkan konsekuensinya. Kalau kita lihat pada frontal cortex, executive functioning pada remaja itu ternyata belum berkembang dengan darah remaja. Sehingga mereka cenderung, ada perilaku impulsif untuk mencari pengalaman baru, pengalaman yang menarik, dan mungkin dari kacamata mereka itu bermanfaat buat mereka. Nah, hal-hal ini yang perlu kita berikan perhatian bahwa ada perilaku impulsif yang menyebabkan remaja melakukan hal-hal yang beresiko, salah satunya yang kita bahas pada diskusi ini adalah perjudian. Saya di sini juga melihat terkait dengan data yang sudah didapat juga bahwa pada tahun 2023, juga satu tahun terakhirlah datanya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, telah menganalisis sekitar 159 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai perputaran uang lebih dari Rp160 triliun. Ternyata banyak sekali ini kasus yang relate dengan judi online. Misalnya saya ambil dari kompas.com, memberitakan empat remaja di Pantiklang, rentang usia 16 sampai 17 tahun, ditangkap dan diamankan karena melakukan judi online. Dan diduga turut mempromosikan judi online melalui media sosial. Dari tribunflores.com tahun 2024, memberitakan remaja perempuan yang berusia 16 tahun harus diamankan. Lantaran mempromosikan judi online melalui aplikasi Instagram. Jadi kalau dilihat di sini, dampak dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh remaja itu memunculkan kerugian dari masyarakat. Seperti misalnya terjadi perilaku saking sudah kecanduan judi online, mereka melakukan pencurian untuk mendapatkan uang. Nah ini tentu saja bisa menimbulkan juvenile delikwensi. Bisa saja banyak sekali anak-anak yang harus masuk ke pidana misalnya atau dipenjarakan karena perilaku juvenile delikwensi. Ini hal yang perlu kita antisipasi sebetulnya. Nah saya izin adalah penelitian dari Indonesia. Nah penelitian dari Indonesia ini saya coba untuk mengambil beberapa ya Bapak Ibu. Ada dari TAMA yang meneliti secara kualitatif 6 subjek remaja di kabupaten siap usia 19 sampai 22 tahun. Motif masa lalu yang menjadi penyebab judi online adalah pengalaman, melihat teman bermain, dan iklan sosial media. Sedangkan motif masa depan, Nah itu adalah untuk ya bisa mendapatkan uang secara cepat gitu, dan itu adalah sebagai hiburan dan juga lingkungan pertemanan. Lalu Adiansya dan juga Rovia mencoba meneliti remaja di desa Cilebut Barat gitu. Nah ternyata di sini faktor yang mempengaruhi perilaku judi online pada remaja itu diantaranya kemiskinan. Lapangan pekerjaannya tersedia buat mereka karena faktor pendidikan yang rendah dan keinginan untuk meningkatkan status sosial ekonomi, lingkungan yang tidak kondusif, dan juga faktor belajar yang memang mereka lihat adalah mengimitasi. Oh banyak juga ternyata yang sukses dengan cara seperti itu. Kemudian next slide, sehingga dari hasil riset yang ada, sebetulnya di sini saya melihat ada lima kategori besar. Mengapa seorang remaja itu cenderung bisa menampilkan perilaku judi online? Jadi ada faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sosial, kemudian sosial ekonomi dari si individu, dan juga fitur internet. Nah, lima hal ini yang saya coba untuk sampaikan ke Bapak-Ibu semua untuk kita diskusikan sebenarnya bagaimana caranya mengantisipasi supaya Indonesia emas, kita memiliki SDM-SDM yang memang katakanlah bagus. Mereka yang memang bisa mengembangkan Indonesia lebih baik, tidak terjerumus kepada judi online yang justru berdampak negatif buat diri mereka secara psikologis, fisik, dan juga sosial. Baik, mungkin next selanjutnya, slide-nya. Nah, faktor individu itu ternyata meliputi adanya stres. Mereka itu cenderung merasa ada sesuatu yang membebani mereka. Dan mereka menampilkan perilaku coping strategi stres itu yang tidak tepat, yaitu mengalihkan masalah atau berusaha menyelesaikan masalah dengan melakukan judi online. Jadi, stres pada remaja ini perlu juga kita pikirkan. Bagaimana membantu mereka untuk tidak melakukan coping strategi stres yang tidak tepat. Lalu kemudian ternyata dari faktor ini terkenal, ada keputusan karena hiburan. Hiburan yang menurut mereka itu menarik sekali. Untuk mencari kecocokan, untuk yang katakanlah memberikan taruhan, untuk yang katakanlah ada berasa adrenalinnya naik, sensasinya naik, dan merasa seru banget. Nah, ini juga menjadi salah satu yang perlu kita kenali. Apa sih sebetulnya hiburan yang perlu dirancang untuk kemaja dalam artian membantu stimulasi mereka lebih tepat. Tidak mereka mencari-cari sendiri yang bikin mereka senang, tapi ternyata salah. Lalu gaya hidup, ini juga perlu dipertimbangkan. Misal senang berolahraga. Ada kecenderungan melakukan perilaku judi terkait dengan sport yang disukai. Misalnya, oke bola. Mereka jadi kayaknya, aduh taruhan kali ya, siapa ya kesebelasan yang menang. Nah, kemudian abis itu, oh siapa nih yang kayaknya bakal menjadi pemenangnya antara negara ini, negara ini, dan seterusnya. Nah, sebenarnya mereka menyuka olahraga itu. Tapi yang menariknya adalah mengapa harus taruhan. Nah, yang bisa saja dari teman sendiri, secara offline mungkin terus berkembang. Karena ada, katakanlah platformnya, mereka melakukannya secara online dengan taruhannya kecil, terus besar-besar-besar, dijanjikan sekian banyak, itu juga menjadi sesuatu yang perlu juga kita perhatikan. Lalu sensasi kemenangan. Senang gitu kalau sudah menang. Nah, sehingga ada perilaku belajar yang ingin mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Ini faktor individu secara psikologis. Ada stres, hiburan, gaya hidup, sensasi kemenangan yang dirasakan oleh raja. Kemudian, next slide, faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini dari hasil riset ternyata juga penting buat kita lihat. Keluarga-keluarga di Indonesia itu perlu meningkatkan, gitu ya, kehangatan di dalam keluarga, ayah, ibu, anak. Karena ternyata kepaduan atau kehangatan yang kurang. Ini berpotensi membuat anak itu mencari, katakanlah pelarian, untuk diterima oleh teman-teman atau teman-teman yang gak tepat. Malah membuat mereka terjerumus. Pola asu yang tidak tepat, tidak ada kontrol. Kemudian mungkin cenderung permisif. Tidak ada memberitahu tentang konsekuensi dari perilaku. Orang tua yang mungkin terlalu sibuk. Sehingga anaknya dibiarkan sendiri. Nah, kemudian ada juga... Oh, no, up. Dua menit lagi ya, Kak, ya? Baik. Adanya anggota keluarga yang juga melakukan perilaku berjudi. Oke, next slide. Nah, faktor sosial ini juga perlu kita perhatikan pengaruh teman yang tidak baik. Serta tempat perjudian yang dipikir aman. Yaitu tadi, di website, gitu ya, atau di link tertentu. Nah, next slide. Selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi. Status ekonomi, di mana tadi mungkin mereka dalam kategori remaja miskin, mohon maaf, mereka butuh untuk mendapatkan uang. Atau sebenarnya sosek yang tinggi, juga itu diketahui juga. Membuat mereka terlibat dalam judi online karena mereka merasa semuanya uang. Lapangan pekerjaan yang mungkin tadi untuk status sosial ekonomi menengah ke bawah atau keluarga miskin, gitu ya. Susah untuk mereka bekerja. Tapi mereka butuh kebutuhan untuk dipenuhi. Ini juga berpotensi lapangan pekerjaan yang sulit. Nah, next slide. Fitur internet. Ini juga faktor yang perlu kita perhatikan. Kebudayaan akses, pembelian pulsa, paket, kontrolabilitas yang rendah, gitu. Dalam artian adalah susah, gitu. Kita untung-untung cek juga history dari penggunaan, anonimitas, iklan yang menarik. Ini perlu juga kita perhatikan. Nah, next slide. Sehingga dari itu faktor-faktor semua, ada banyak sekali kerugian dampak psikologis, ya. Bahwa bisa saja terjadi yang namanya gambling disorder. Individu juga bisa saja mengalami depresi. Kecemasan yang berlebihan bisa jadi karena ada hutang piutang. Kehilangan minat untuk melakukan kegiatan lain karena merasa excited, gitu. Dopaminya banyak banget. Ingin terus, 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 dan terus. Renggangnya hubungan dengan lingkungan seketar, penarikan diri sosial, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi, persepsi nilai uang yang tidak sehat, ini juga adalah dampak psikologis yang saya sendiri sebagai psikolog sudah 17 tahun, ada beberapa case yang similar, sama, gitu. Mereka menampilkan kondisi psikologis yang demikian. Nah, next slide. Maka apa yang bisa saya sarankan mungkin dari diskusi ini? Yang pertama adalah memperkuat ketahanan di dalam keluarga. Saya rasa ini penting sekali. Psikoedukasi, gitu ya, kepada keluarga, gitu ya. Oleh katakanlah lingkungan RT, RW, gitu ya. Kepada keluarga-keluarga di lingkungan mereka. Oh, bagaimana nih keadaan setiap keluarga, kondisi ekonomi mereka, kemudian kesejahteraan mereka. Ini penting banget. Karena ketika itu sudah baik, sebetulnya kita juga bisa meminta mereka untuk membuat kayak penguatan karakter pada anak dan remaja, gitu. Karakter-karakter baik, gitu ya. Bahwa segala satu perlu kerja keras. Tidak ada yang easy money, easy money, easy come, easy go, bahwa itu juga berpotensi pada perilaku pidana, dan seterusnya. Ini penting. Kemudian, menggiatkan kampanye edukasi dan literasi digital, terutama terkait pengelolaan uang yang tepat, dan resiko dari judi online. Lalu, kampanye coping stress buat remaja dengan semua dinamika mereka saat ini di usia remaja, yang barangnya kayak roller coaster, gitu. Nah, ini perlu juga kita rancang. Memperbanyak hotline center untuk menampung informasi dari masyarakat jika ada indikasi judi online, ini mungkin juga bisa dipikirkan, dan melakukan evaluasi berkala. Misalnya dengan melakukan riset. Plus minusnya cara-cara yang sudah dilakukan itu apa untuk bisa nanti dipikirkan efektif atau tidaknya di masyarakat. Jadi, pendekatan yang sangat integrated dari seluruh pihak memang sangat saya saran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sepertinya slide selanjutnya sudah selesai. Ibu, terima kasih banyak.